Intro Hai kolor, selamat menikmati kalian semuanya Saya Marcel Wan, tentunya senang sekali siang hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video ini saya akan meramalkan ada 6 sodiak Yang di bulan Februari bakal dapat rejeki nomplok Nah kira-kira kamu termasuk atau tidak Nanti kita akan lihat ya Tapi sebelum saya mulai videonya, kalian jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu dapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan dapat terus dari jam 10 siang Maupun live di malam hari Kalau live waktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Tentunya bakal dapat notifikasi dari channel youtube saya ya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang penasaran nih sama diri kalian Pengen diramalin langsung sama saya Tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rejeki Ataukah kalian lagi PDKT sama orang Pengen diramalin, pengen dilihat kecocokannya gimana Silahkan DM ke saya, Marcel Wan ya Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Mungkin kalian punya problem masalah rumah tangga Perceraian Atau mungkin kalian bimbang, bingung arah Mau lanjut atau enggak Atau mau gimana ke depannya Atau mau nanya tentang usaha Nah penat silahkan DM ke Instagram saya Jangan lupa di follow juga Instagramnya ya Yang gak punya IG silahkan ke WA Nomor saya ada di bawah sini di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Kalau udah langsung aja saya akan mulai ya Di video kali ini saya akan meramalkan teman-teman ya Ada 6 Sodiak yang bakal dapat rezeki nomplok Menurut rawangan saya di bulan Februari ya 2024 bagaimana ya Kamu termasuk atau tidak Dan tentunya akan saya acak dulu kartunya Nanti saya akan ambil kartu yang pertama Kira-kira kamu termasuk atau tidak Yang bakal dapat rezeki nomplok ya Siapa sih yang gak pengen dapat rezeki nomplok Semua orang pasti pengen ya Di kartu yang pertama ya Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang orangnya ini pekerja keras Dia tuh setia, pekerja keras Pantang menyerah Dia tipe karakter orang yang berani berspekulasi Dalam hal usaha Dalam hal bisnis Tipe karakter orang yang sangat-sangat berjiwa petualang ya Orangnya ini tipe karakter yang humble juga ya Ramah gitu Sedikit bicara dan banyak bekerja Gak banyak ngomong tapi yang penting ada hasilnya Gak banyak ngomong tapi yang penting ada kenyataannya ya Dan dia tipe karakter orang yang egois dan keras kepala ya Jadi orangnya ini ya keras kepala banget ya Apalagi kalau sama pasangan Pengennya dingertiin tapi gak mau ngertiin contohnya gitu Tapi terawangan saya di bulan Februari kamu bakal dapat rezeki nomplok Siap-siap disini ada Taurus Di kartu yang pertama kamu masuk di kartu saya ya Bakal dapat rezeki nomplok oke Kita akan lihat lagi di kartu yang kedua Kira-kira kamu termasuk atau tidak Di kartu saya saya cek kartunya Dan nanti kita akan ambil di kartu yang kedua Yang bakal dapat rezeki nomplok di bulan Februari Ya karena bulan Februari ini udah masuk bulan kedua ya Enggak kerasa aja kemarin habis tahun baru Sekarang udah masuk bulan kedua nih gitu ya Oke lanjut Soalnya gini tipe karakter orangnya ini humoris Mudah merasa kesepian dan dia orangnya tuh suka berteman Dia tuh orangnya pandai menjalin relasi Pandai berteman Pandai bersosialisasi gitu ya Dia tipe karakter orang yang memang penuh semangat gitu Kerja kerasnya tinggi penuh semangat Pantang menyerah Dia tipe karakter orang yang memang selalu berani berspekulasi juga Kayak Taurus gitu ya Orangnya friendly juga Dan dia tipe karakter orang yang memang Gampang bosen sama sesuatu gitu Contoh beli barang gak lama bosen gitu ya Tapi kalau secara perasaan setia gitu ya Orangnya ini tipe karakter yang pekerja keras juga Sangat pekerja keras mandiri dan gak pernah mau ngerepotin orang lain Dia tuh orangnya mandiri ya Sebisa mungkin dia tuh membantu Royal ya orangnya royal Lama teman suka bayarin ini itu Apalagi kalau lagi ada duit lagi ada rezeki ya Dia orangnya royal Dan gambaran saya di bulan Februari Kamu bakal dapat rezeki nomplok deh gitu Entah dari manapun juga Bisa juga dari tempat kerja Bisa juga dari pacar gitu Namanya rezeki tuh bisa datang dari manapun juga Pacar kamu lagi sayang aja Mutnya lagi bagus Bisa tiba-tiba ngasih duit gitu Bisa tiba-tiba ngasih mobil Nah intinya kayak gitu Ya namanya rezeki tuh kan Datang dari manapun dan kapanpun Tapi di bulan Februari Aura rezeki kamu bagus Dari terawangan saya disini ada Aquarius Kamu masuk di kartu saya ya Aquarius di kartu kedua nih Nah nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak ya Dan saya acak dulu kartunya Tapi sebelum saya lanjutkan teman-teman Saya akan infokan dulu Buat kalian yang pengen diramal langsung sama saya ya Yang pengen diramal pribadi Secara pribadi personal Pengen nanya tentang keluh kesah kalian Dari ngomongan, keuangan, karir, rezeki, rumah, tangga Atau mungkin kalian tuh kayak pengen curhat masalah pribadi kalian Kok aku udah lama gak married-married Kok aku udah lama single Kok aku kapan punya anak Kok udah nikah 7 tahun belum dikasih ngomongan misalnya gitu ya Pengen curhat silahkan DM ke Instagram Yang pengen ngobrol langsung tapi gak punya Instagram Pengen diramalin langsung Bisa ke WA nomernya ada di kolom deskripsi ya Di 0878 9947 1009 Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke lanjut di kartu yang berikutnya Sodek ini tipe karakter yang memiliki insting yang kuat dan intuisi yang tajam Orangnya tipe karakter yang peka Orangnya cerdas Berjiwab pemikir Dia tipe karakter yang orangnya ini bisa dikatakan Kalau udah sakit hati Dia tuh untuk memaafkan itu lama Butuh proses waktu yang lama gitu ya Dia tuh kalau udah setia setia Kalau udah baik baik Tapi sekalinya disakiti ya Jangan nanya Untuk memaafkan lama banget dia gitu ya Karena dia orangnya perasa gitu loh ya Orangnya memiliki simpati empati yang besar sama orang lain ya Orangnya tipe karakter yang gampang kasian Gampang gak enakan Baik hati gitu ya Dan gambaran saya juga sama Rezeki nomplok datang sama kamu di bulan Februari Menurut rawangan saya dan menurut prediksi saya Disini ada sodiak Pisces Kamu masuk di kartu saya juga Pisces Bakal ada rezeki nomplok yang datang sama kamu di bulan Februari ya Bisa dari kantor Bisa dari tempat kerja Dari pacar Suami Bisa juga kamu dikasih mobil Tiba-tiba dikasih perhiasan Tiba-tiba itu rezeki nomplok juga gitu Dapat duit dari temen mungkin Temen kamu ada yang suka sama kamu gitu Misalnya kayak gitu Ya apapun lah ya Itu bisa terjadi Dan nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya Yang bakal dapat rezeki nomplok Kamu termasuk atau tidak ya Dan saya cek dulu kartunya Tanpa berlama-lama Langsung aja Di kartu yang berikutnya Sodiak ini tipe karakter orangnya berjiwa pemimpin Orangnya suka bersih Rapi Gak suka kotor Kusut lecek Berantakan Paling gak suka Karena dia orangnya ini Suka sekali dengan namanya kebersihan dan kerapian Gitu ya Orangnya cemburuan ya Cemburuan Tapi kalau dicemburin balik orangnya gak mau Karena memang orangnya egois Ya egois Keras kepala Pengen menangnya sendiri Dan dia tipe karakter orang yang memang Sangat-sangat Berjiwa petualang juga Ya Pandai mencari teman dan relasi Ya gitu Cuma emosinya gak stabil Naik turun Ya kadang emosian Kadang baik hati Gitu Dan Terawangan saya Di bulan Februari Kamu bakal dapet rejeki nomplok juga Banyak rejeki-rejeki bagus Rejeki itu gak hanya uang ya Uang salah satunya Bisa juga rejeki itu Dalam arti relasi kerja bisa Dapet barang bisa Gitu ya Rejeki itu macem-macem gitu ya Dapet rejeki nomplok itu Kamu ditawarin kerja Dengan gaji tinggi Nah itu rejeki nomplok juga Banyak faktor lah intinya kayak gitu Disini terawangan saya ada Capricorn Masuk di kartu saya juga Capricorn Bakal dapet rejeki nomplok Di bulan Februari 2024 ya Lanjut lagi di kartu berikutnya ya Tanpa berlama-lama Bakal dapet rejeki nomplok Langsung aja Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang orangnya ini Pekerja keras Pantang menyerah Rela berkorban Tipe karakter orang yang memang Moodnya itu gak stabil Naik turun ya Kadang-kadang suka Mudian kayak gitu loh Kadang-kadang suka bete sendiri Marah sendiri kayak gitu loh Apalagi kalau lagi capek gitu ya Dan dia tipe karakter yang sangat Pekerja keras Dan pantang menyerah Ya Pekerja keras Pantang menyerah Rela berkorban Orangnya juga humble Royal Pekerja keras Dan gambaran saya juga sama Bakal dapet rejeki nomplok Siap-siap disini ada Scorpio Scorpio masuk di kartu saya juga Prediksi saya Kamu di bulan Februari Bagus deh Rejekinya bagus banget Dan bakal ada Keuangan yang datang Rejeki-rejeki yang datang Buat kamu ya Lanjut lagi di kartu berikutnya Yang bakal dapet rejeki nomplok Di Bulan Februari ya Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang orangnya ini Paling gak suka diatur-atur Dan paling gak suka Dikekang ya Dia itu kalau diatur Paling anti Apalagi kalau lagi pacaran Diatur-atur Pasti gak lama Bakal putus sama pacarnya gitu Dia orangnya ini Paling gak suka diatur Dia tipe karakter yang Berjiwa petualang Kreatif Memiliki wawasan yang luas Orangnya cerdas Berjiwa pemikir ya Tapi kadang-kadang Kalau ngomong itu Nyelekit Nyelekit tuh kadang-kadang Suka nyinggung orang gitu Padahal niatnya bercanda gitu ya Dan orangnya baik hati sih Dia orangnya baik hati Kalau udah Setia sama satu orang Juga setia gitu ya Cuma orangnya memang Humble prinsipnya gitu Dia orangnya humble Ramah friendly gitu Dan gambaran saya juga sama Bakal dapet rejeki nomplok Di bulan Februari Ya Baik dari temen Pacar Perusahaan kamu Kerja gitu Bisa juga Disini ada Sagittarius Masuk di kartu saya juga Bakal dapet rejeki nomplok ya Dan itulah tadi Ada 6 sodiak Dan please Jangan di spoiler Jangan dibocorin Di komen ya Biarkan yang belum nonton Nonton sendiri aja ya Dan buat kalian yang pengen Konsultasi langsung sama saya Di ramal pribadi Masalah jodoh Ngomongan keuangan Rejeki rumah tangga Asmara Pengen nanya-nanya Atau mau nanya kok Kapan punya anaknya gitu Silahkan DM ke Instagram saya Yang gak punya Instagram Bisa ke WA Nomornya ada di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 Ya Jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik Tombol loncengnya juga Sukses selalu teman-teman Buat kalian semuanya Semoga di bulan Februari Akan jadi bulan yang baik Buat kalian Penuh keberuntungan ya Nama saya Marcel Weh Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya